Untuk mengetahui situasi mudik terkini, sudah terhubung Helmut Timoti dan Jurukamerah Mahesa Bismo di gerbang tol Kalingkangkung, serta ada Hanes Welda di exit tol Colomadu. Ya, kita ke Helmut terlebih dahulu. Selamat siang Helmut, bagaimana pantauan mudik di siang ini? Nah, sudah berapa banyak kendaraan yang melintas di gerbang tol Kalingkangkung? Selamat siang, Alun Gresja dan juga pemiru saya. Kalau kami melaporkan di pintu gerbang tol Kalingkangkung, kilometer 414, terpantau ramai lancar, tidak ada ketersedatan. Namun ini bersifat fluktuatif dan dinamis, artinya dapat berubah keadaan tiba-tiba begitu ya. Dan sebagaimana, ada pun langkah yang dilakukan oleh pihak PT Jasa Marga untuk mengurai adek kepadatan ketika melakukan pembayaran di gerbang tol Kalingkangkung, diantaranya dengan menyiagakan para petugas Jasa Marga untuk melakukan pembayaran secara mobile. Artinya ini dapat dilakukan door to door kepada para pengendara mobil yang hendak membayar. Jadi ini tidak akan terpusat ke satu pintu pembayaran. Dan selain daripada itu, menurut data yang disampaikan oleh PT Jasa Marga, dari pukul 00 sampai dengan 06 waktu Indonesia bagian Maret, artinya 6 pagi ini sudah ada sebanyak 13.395. Namun nantinya tentu akan bertambah, berubah begitu ya, karena memang bersifat dinamis. Dan nantinya juga pihak dari PT Jasa Marga ini telah menyiapkan untuk pos-pos pemantauan di pintu gerbang tol Kalingkangkung untuk terus melakukan pengamanan dan juga pengantisipasian dari kemacetan. Alan, selain tadi sistem pembayaran, kemudian bagaimana dengan rekayasa lalu lintas yang juga disiapkan oleh petugas di sana, Helmut? Ya, Alan, kalau di Kalingkangkung sendiri memang ada dua skenario rekayasa lalu lintas, baik itu secara nasional ataupun juga lokal. Untuk secara nasional ini telah dilakukan, bagaimana dikoordinasikan oleh korlantas Polri, dimulai dari Cikampek. Cikampek ini artinya mulai dari gerbang tol K-42 sampai dengan 414. Kalingkangkung ini merupakan rekayasa lalu lintas secara nasional dan tentunya akan berlaku dari dua hari yang lalu sampai dengan hari ini nantinya pukul 12 waktu Indonesia Bagian Barat. Namun begitu, waktu dari 12 waktu Indonesia Bagian Barat ini bersifat diskresi dari kepolisian. Artinya bisa ditambah mengingat volume kendaraan yang nantinya akan bersifat fluktuatif dan juga dinamis ya, karena terus bertambah dan puncak-puncak dari mudik ini akan diprediksi hingga hari ini. Maka daripada itu pihak dari kepolisian Polda Jawa Tengah dan juga Polrestabes Semarang ini memperlakukan one way secara lokal. Artinya dimulai dari keluar kilometer 414 Kalingkangkung, ini akan ditambah menuju kilometer 422 sampai dengan 442 Kebawen. Dan nantinya ini berlaku dari pukul 5 sore sampai dengan 6 pagi. Namun tadi kami juga telah mendapatkan informasi kembali dari Dirlantas, Polda, Jawa Tengah untuk perpanjangan one way lokal ini akan diperpanjang sampai dengan salah tiga. Ini untuk mengurai kemacetan, kalau sebagaimana kita tahu memang di 414 ini adalah gerbang tolokali kangkung yang merupakan pusat untuk keluar menuju Jawa Tengah ataupun juga melanjutkan menuju Jawa Timur, Surabaya. Ellen? Selamat menikmati.